Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tulur bagaimana kabarnya kembali lagi di channel truck boys official kali ini saya akan membuat video tutorial membuat ini alur pengaman apa ini namanya wadah terpal atau leheran untuk terkelur nah ini sendiri truknya baru saya buat ini tinggal variasi leheran saja mumpung ini belum saya buat sekalian saya buatin tutorial Oke ini sebelum kita membuat sampingnya ini kita ukur dulu Oke langsung saja kita ke tutorial selanjutnya Oke sebelum lanjut ke pengukuran sebelumnya ini kalian ukur dulu lebar bak terkalian karena setiap truk itu beda-beda ini kalau saya ini 17 cm kemudian kalian cari tengah-tengahnya berarti 8,5 cm nah ini sudah ketemu kalian kali setengahnya di bagian empatnya kemudian untuk lebar wadah terpalanya nanti ini ini saya buat berapa ya lho 11 cm berarti kiri 5,5 cm kanan 5,5 cm nah ini sudah ketemu untuk panjang wadah terpalnya oke lanjut ke bagian gambar pola itu tadi sudah ketemu untuk panjangnya 11 cm ya lho nah ini kalian garis kalian beri tanda kemudian lanjut ke bagian lebar untuk wadah terpalnya untuk lebarnya ini saya membuat ukuran 2,5 cm kalian tandai kemudian yang juga sama 2,5 cm kemudian kalian tarik garis lurus berarti ini lebar keseluruhannya 2,5 cm kemudian untuk lekuannya ini kalian buat 2,5 cm juga di bagian atas sama kanan kiri kemudian ke bawah setengah cm ini juga setengah cm kemudian kalian hubungkan titik tersebut nah seperti ini sampai keduanya membentuk lekukan atau trapezium lurus nah akhirnya seperti ini nah setelah dipotong hasilnya seperti itu kemudian kalian siapkan potongan PVC kalau saya mau pakai PVC untuk lebarnya ini 2 cm kemudian ini kalian tempelkan ke bagian depan ini lurus ke depan triplek tadi kalian tutupin seperti ini nah ini kanan kiri sama lurus tapi ini langsung saya tutup aja supaya keduanya tidak kepanjang oke lanjut setelah terpasang dua sisi tadi lanjut ini kalian siapkan potongan ini untuk lebarnya sendiri 3 mm ya lurus kemudian kalian tempelkan dibawah ini dibawah bagian potongan yang depan tadi terus kalian pasin sama lebukan polanya nah ini kalian korek supaya bisa ditekuk kemudian ini kalian link juga di bagian kiri kemudian ini nanti yang atas juga kalian kasih ya lurus sama seperti yang bawah ini oke dolor setelah terpasang bagian variasi atas dan bawah ini kalian siapkan potongan menyesuaikan saja dengan lebar yang sudah dibuat nah ini kalian pas pasin supaya dikasih ini tuh supaya ada celah di dalam ya lurus nanti bisa kalian buat untuk tempat lampu nah oke langsung saja ke proses selanjutnya nah setelah jadi wadah terpal tadi ini langsung saja kalian pasang di bagian bak trucknya ya lurus ini kalian garis tengah kemudian langsung saja kalian link nah ini kan sudah dikasih tanda tadi ya di bagian wadah terpalnya juga kalian kasih tanda kemudian kalian pasin bagian tengah antara bak sama wadah terpal tadi kemudian langsung saja kalian link sampai rekat ya lurus lanjut jika sudah terpasang ini tinggal bagian kanan kiri nah ini untuk pengukurannya ini kalian perhatikan baik-baik nah ini kalian ukur bagian sudut antara wadah terpal sama sudut kanal yang ada di bak bagian depan nah untuk saya ini 4 cm yang bagian atas kemudian untuk yang bagian bawah ini 2,5 cm nah nanti ini kalian bentuk pola sesuai dengan perkalian nah ini saya sudah jadi membuat polanya tetapi saya tidak memberikan polanya kepada teman-teman karena setiap miniatur truk yang kalian buat dengan truck saya itu mesti beda nah ini tinggal kalian ukur saja sesuai yang ada di truck kalian intinya untuk step by stepnya saya hanya menunjukkan yang saya buat saja nah untuk saya ini 4 cm untuk bagian atas nah kemudian untuk yang bawah ini 2 cm nah jadi tinggal kalian sesuaikan saja sesuai dengan bentuk cabin dan truck kalian nah untuk bagian yang dicoret-coret tadi itu nanti akan kita lubangi untuk variasi lampu juga nah ini tinggal dipasang langsung saja kita ke step berikutnya oke telur selanjutnya ini kan tadi kalian buat 2 biji lor nah terus kalian lubangi juga untuk variasinya ini terserah kalian sesuai selera masing-masing nah ini nanti kita pasang di bagian kanan kiri dan tinggal kasih tutup untuk lampunya ini tutupnya saya memakai PVC nah ini kalian tutup seperti ini juga bisa kalian kasih legukan juga bisa oke langsung saja ke step berikutnya oke ini saya sudah membuat variasi seperti ini ini saya kasih degukan sedikit nanti untuk wadah lampu ini tinggal pasang saja di bagian kanan kiri truck ya lor nah seperti ini langsung saja kalian lemgi tanpa lama-lama oke lor untuk hasil akhirnya seperti ini variasi tangga atau wadah terpal untuk truck kalian nah ini kalian juga bisa membuat dari kardus atau kertas karton ini saya kasih lubang ini juga saya kasih lubang untuk lampunya tadi langsung saja kalian simak dan praktekkan di rumah karena ini sangat mudah ya telur oke bosku cukup sekian video kali ini dan tutorial hari ini dirasa video ini bermanfaat silahkan kalian tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sub indo by broth3rmax